Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabe, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 11-1, Siswi Merdeka Belajar SMA Negeri 14 Bonil Pada video kali ini, kita akan menyampaikan materi mengenai Aspek-aspek dalam kehidupan kita yang merupakan bagian dari fenomena global Yuk simak video ini Globalisasi adalah suatu proses perubahan sosial yang melintasi batas-batas negara dan wilayah Sehingga menciptakan keterkaitan dan ketergantungan antara berbagai aspek kehidupan manusia Globalisasi merupakan fenomena yang terjadi di dunia modern Yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, dan perdagangan Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat Baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional Kita akan membahas beberapa aspek globalisasi yang penting untuk diketahui Yaitu aspek ekonomi Aspek ekonomi adalah salah satu aspek yang paling terlihat dalam globalisasi Aspek ini berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, investasi, keuangan, migrasi, dan perdagangan antar negara Aspek ekonomi globalisasi membuat pasar dunia menjadi lebih terbuka dalam kompetitif Sehingga memungkinkan adanya aliran modal, tenaga kerja, produk, dan jasa lintas batas Yang kedua yaitu aspek politik Aspek politik adalah aspek yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Demokrasi, hak asasi manusia, tugas tersebut dengan HAM, keamanan, dan kerjasama antar negara Aspek politik globalisasi membuat negara-negara menjadi lebih saling tergantung dan berkaitan Dalam menyelesaikan berbagai isu global Aspek politik globalisasi juga mendorong terbentuknya organisasi internasional atau regional Yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia Ada pun beberapa contoh dari aspek politik globalisasi adalah Yang pertama adanya PBB atau Perserikatan Bangsa-bangsa yang merupakan organisasi internasional terbesar Yang meranggotakan hampir seluruh negara dunia Yang kedua adanya gerakan sosial atau aktivisme global Yang melibatkan masyarakat sipil dari berbagai negara untuk menyuarankan aspirasi dan kepentingan bersama Ketiga adanya isu global yang membutuhkan penanganan bersama antara negara Seperti terorisme, perubahan iklim, pandemi COVID-19, dan lain-lain Ketiga aspek sosial budaya Aspek ini berkaitan dengan nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, bahasa, seni, dan budaya dari berbagai masyarakat di dunia Dalam aspek sosial budaya globalisasi ini Membuat masyarakat menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka Dan aspek sosial budaya ini juga membuat lebih mudah Masyarakat mengakses dan menyebar luaskan informasi dari berbagai sumber Apun contoh dari aspek sosial budaya globalisasi adalah Yang pertama, adanya media sosial atau jejaring sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara dan latar belakang Dan yang kedua, adanya budaya populer atau pop kultur yang merupakan produk-produk hiburan yang disukai oleh banyak orang di dunia seperti film Hollywood, musik hip-hop, anime Jepang, dan lain-lain Dan contoh yang ketiga, adanya pluralisme atau multikulturalisme yang merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya yang ada di masyarakat Migrasi dan mobilitas manusia Pergerakan manusia lintas batas yang melibatkan migrasi, imigrasi, dan mobilitas kerja yang menjadi bagian internal dan kehidupan global Isu kesehatan global, penyebaran penyakit menular, epidemi, pandemi, dan isu-isu kesehatan global lainnya yang membutuhkan kerjasama internasional dalam pandang harinya Ketidakseteraan dan keadilan sosial Isu-isu seperti ini, ketidakseteraan ekonomi, gender, ras, dan akses terhadap pendidikan serta sumber daya yang menjadi perhatian global Perubahan iklim adalah perubahan global yang memengaruhi cuaca, lingkungan, dan pola hidup di seluruh dunia Sedangkan teknologi dan komunikasi adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, media sosial, dan smartphone Yang telah menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia Dari pemaparan teman-teman saya tadi, saya dapat menyampaikan beberapa kesimpulan Kesimpulan yang pertama tentunya adalah pengertian globalisasi itu sendiri Globalisasi adalah proses dari suatu informasi, gaya hidup, pemikiran, teknologi yang sudah mendunia Nah, teman-teman mungkin bertanya, apakah globalisasi itu berdampak baik atau bahkan berdampak buruk Jadi, globalisasi itu dapat berdampak baik dan buruk bagi kehidupan kita teman-teman Pada umumnya, globalisasi dapat dilihat dari tiga aspek utama Ada aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan bahkan aspek politik Penting bagi seorang belajar untuk terus belajar dan memahami peran mereka dalam dunia yang semakin terhubung ini Serta, bagaimana mereka dapat berkontribusi pada solusi untuk tantangan globalisasi yang kompleks ini Itulah materi singkat yang dapat kita sampaikan Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua Kami panggil selesai, terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa